Inilah suasana kapalnya Mas Haji dari samping. Iya, ini suasana kapalnya Mas Haji. Kalau ini kapal ke Indonesia sudah ketangkap, ini surat-surat pada mati cuma dorang karena nama piaya. Beginilah. Ini agen yang mengiringkan kami dari Tanjung Pinang. Ada alamannya lengkap. Itu Mas Haji, nama kapalnya KKS, tanggung KKS 1281. Iya, jadi... Sejumlah anak buah kapal asal Kepulauan Riotro Ombang Ambing di Laut Salomon, Samudera Pasifik. Mereka tidak digaji selama 3 bulan. Makan hanya dengan ikan. Tragisnya minum sehari-hari dari tampungan air hujan. Air minum, kami tanda tampungan air hujan. Inilah video amatir yang dikirim salah satu AB Ketakbud KKS 1281 melaporkan nasib mereka terombang ambing di Laut Salomon, Samudera Pasifik. Astro Timisela salah satu ABK kapal cukup prihatin dengan kondisi yang berlarut-larut menimpa nasibnya bersama sejumlah ABK lainnya. Agen perusahaan BMC Mining yang berada di Tanjung Pinang tak bertanggung jawab menelantarkan sejumlah ABK di Laut Lepas Samudera Pasifik tanpa digaji selama 3 bulan dan kebutuhan makan di laut. Sadisnya lagi, agen perusahaan itu mengancam akan memotong gaji sejumlah ABK sebesar 50%. Nah, ini suasana kapal. Kalau siang... Kalau siang kami mati generator, kalau itulah makan, tengok makannya itu tengok ikan sama nasi aja, air minum, kami tanda tampungan air hujan. Nah, kalau semalam generator jalan, kalau siang kayak begini gelap mati lampin. Yusah lah Mas Aji di sini. Gaji 3 bulan belum dibayar, uang premi bulanan sudah 4 bulan, uang makan juga sudah 3-4 bulan belum dibayar, kami makan. Inilah kayak kapal begini, mana bisa mau belayar nih. Nggak ada safety. Nah, inilah Mas Aji. Jadi minta tolong kawan-kawan di Jakarta atau kemenlu bisa urus kami, tolong diurusin. Kisah pilu ABK asal Kepulauan Riau ini sungguh dramatis. Informasinya ada 21 ABK. Kasus sejumlah ABK takbut KKS-1281 terombak ambing di Laut Samudera, Pasifik Salomon, ini sangat mengerikan. Pasalnya terkadang cuaca ekstrim menghantam mereka di atas kapal. Dikutip dari detik.com, WNI ABK 3 bulan tak digaji terjebak di tengah Pulau Salomon. Asto dan kawan-kawan ABK takbut KKS-1281 meminta pemerintah Indonesia segera pulangkan mereka ke Indonesia. Pasalnya di sana tidak ada KBRI kecuali di negara Papua Nugini. Selain itu, kapal takbut yang mereka bawa ternyata surat-suratnya sudah mati tidak diperpanjang perusahaan. Aji Supit, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau